Sementara itu, Pemirsa, sebanyak 26 wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung terindikasi rawan dengan bencana longsor, Pemirsa. Di mana, maksud kami, bencana banci dan longsor, hal tersebut sudah diidentifikasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPP di Kabupaten Bandung. Sejauh ini, potensi bencana di Kabupaten Bandung relatif cukup tinggi. Kepadatan populasi Kabupaten Bandung sekitar 3,6 juta penduduk yang tersebar di 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Sebagian besar warga menempati wilayah-wilayah rawan bencana. Wilayah tersebut diantaranya Bojong Soang, Bale Endah, Dayah Kolod, Ranca Ekek, dan Majelaya yang terindikasi rawan banjir. Sementara kawasan Ibun, Kertasari, Cimenyan, dan Cimaung terindikasi rawan pergerakan tanah dan longsor. Potensi pergerakan tanah dan longsor terjadi lantaran karakter daerah yang berbukit-bukit yang banyak ditemui di Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, 26 kecamatan yang tersebar di 31 kecamatan memang daerah rawan longsor atau pergeseran tanah. Oleh karenanya pihak BPBD Kabupaten Bandung menghimbau warga yang bertempat tinggal di daerah rawan longsor untuk pindah. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung menghimbau warga yang tinggal di kawasan dataran tinggi untuk tetap waspada. Hal itu pertimbangan ekonomi warga, berikut tidak adanya bantuan dari pemerintah menjadi penghambat, alhasil BPBD meminta warga selalu waspada.